Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dengan Gito Giri dengan tutorial tutorial yang anfaedah sebenarnya tapi mudah-mudahan berfaedah sih kali ini kita akan mentutorialkan bagaimana cara mengendarai drug dump canter ini tahun 2015 ini ya memang mobilnya ya namanya mobil tanah ya ya seperti ini padanya ya mari ikuti saya kita akan belajar caranya ya mengoperasikannya dan ngedamnya juga Oke untuk pertama-tama ini kita ada di sini ya ini untuk suit kontaknya di sini bahwa ini suit kontak kalau mau ngidupin sebelum hidupin kita jangan lupa ya posisi andal ini harus di posisi netral yaitu di antara dua dan tiga pokoknya netral akhirnya tengah-tengah ya harus netral ini hand-brick atau rem tangan kalau bahasa Indonesia nya bahasa Spanyolnya hand-brick ini untuk ngedamnya nanti kita terangin kita ini cara pengoperasian andalnya dulu ya pertama-tama kita hidupin pakai kontak klik satu kali kedua kali sambil digas sedikit gengeren 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 ya hidup sudah hidup kita kita injak koplingnya ya Nah itu yang yang pedal sebelah kiri itu kopling yang ini pertama ini gas yang kedua itu rem Nah kita injak koplingnya dulu kan mesinnya udah hidup tuh gengeren gengeren nah injak kopling ini untuk percepatannya ya udah ada tulisannya kalau kita mau maju ya gigi satu gigi ini satunya mentokin ke kiri terus tarik ke belakang leduk itu satu kalau monetralin ya tinggal disenggol dikit aja klik di tengah-tengahin itu udah netral kalau mau kedua gigi dua itu dari posisi netral lurus ke depan klik itu dua tapi kopling harus diinjak ketiga juga iya sama kalau ketiga dari netral lurus ke belakang nah sedangkan untuk keempat itu kita pentokin darul dari netral kita pentokin ke kanan abis terus tuh ke depan nah itu empat untuk limanya kita kalau dari netral tadi ya dari netral pentokin ke kanan terus mundur ke belakang lima pokoknya ikutin aja ini tulisannya ya ini tulisannya dan ini untuk ngedamnya yang satu buat buat naik satu buat nurun nah ini ini buat naik nah ini kita tarik dulu salah satu ceklek kan kita tarik ke belakang tapi posisi andel itu harus pre ya teman-teman posisi andel harus pre sesudah itu kita koplingnya diinjak koplingnya diinjak habis itu yang ini ditarik lagi jadi dua-duanya ke belakang habis itu gas habis itu posisi netral kan kita gas kita ada melepaskan kopling ketika melepaskan kopling pengantar PTO nya udah langsung ke dam jadi kita lepaskan eh dia naik dia naik tapi gasnya harus ngimbangin ya aku harus agak besaran sedikit ketika sudah dam naik mentok habis kita turunin satu-satu ceklek kalau mau untuk dipertahankan yang merahnya ya yang untuk naikin ini kita turunin biarin aja yang satunya yang biasanya ada disini ada hitam ada merah itu kita pertahankan nah sesudahnya kalau mau turun semuanya dua-duanya aja dia pasti akan turun begitulah kurang lebihnya begitu ini truk kanter Mitsubishi kalau pokoknya kalau mau menjalankannya ya ya pertama ya kita hidupin injek kopling masukin gigi kalau ngosong enggak perlu gigi satu ya dua lah kecuali dia muatan berat baru gigi satu kasih dua kosong biar persenelengnya awet kardanya juga awet enggak ngoklok ya kita makasih gitu aja enggak papa klik langsung injek kopling kedepan lepasin kopling pelan-pelan ya jangan ngejut ya harus berimbang kita gas nging kalau dia udah jalan tapi jangan lupa hand remnya ya ketika dia udah jalan ya udah tinggal jalan terus ya tiga kurang kencang empat ya seterusnya begitu gimana keperluan keperluan medan ya kalau medannya jelek ya pakai gigi kecil dan jangan lupa satu lagi kalau membawa truk itu muatan kita itu harus bisa memperkirakan ditanjakan itu bakalan naik apa enggak begitu jadi kalau ditanjakan kita harus bener-bener udah lincah mengopernya dan memperkirakan butuh berapa speed seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat kalau yang suka ya di subscribe yang enggak suka ya ya subscribe juga sih ya begitulah ini ini drivernya teman-teman ya Masam terima kasih mana jempolnya Oke makasih ya teman-teman besok kita sambung lagi di momen lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati